Halo, aku Manda dari Sehat Jiwa Bahagia. Menurut kami, pendidikan yang bermakna itu adalah pendidikan yang memperhatikan kondisi psikologis dari semua elemen yang ada di dalamnya. Kadang, kita suka luput melihat pendidikan hanya sekedar deretan angka, nilai, atau pencapaian akademis mata. Padahal, dibalik itu semua ada sisi manusia yang harus kita kuatkan dan perhatikan kerentanannya untuk memaksimalkan potensi yang ada. Kami masih sangat ingat cerita dari salah satu remaja di sekolah dampingan Sehat Jiwa, sebut saja namanya Dila. Dila waktu itu sangat tidak percaya diri dengan dirinya, takut berinteraksi dengan temannya, dan saat ada masalah, Dila berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Belajar bersama Sehat Jiwa membuat Dila belajar bahwa sakit hati itu wajar, dan sekarang Dila sudah tahu masalah ada untuk menguatkan dan mengenalkannya dengan bahagia. Seperti Dila, kami percaya semua jiwa pantas untuk bahagia. Pertanyaannya, apakah sistem pendidikan kita sudah cukup peka dalam memanusiakan manusia dan membentuk manusia yang juga memanusiakan manusia? Hal ini yang kami coba lakukan melalui well-being kurikulum kami, membantu remaja mengenal diri, memahami sekitar, dan memahami masalahnya. Kami percaya bahwa melalui pendidikan, kesehatan jiwa individu bisa untuk berdaya, kembali menemukan dirinya berharga, dan pantas bahagia. Bukan hal mudah tentunya, butuh kerjasama dan kolaborasi dari setiap elemen yang ada, pemerintah, sekolah, NGO, swasta, dan praktisi terkait. Karena, sehat jiwa percaya, Indonesia yang sehat jiwa dan bahagia hanya bisa dicapai melalui semangat kolaborasi. Tak hanya kesehatan fisik yang mampu mendukung proses pendidikan anak, mental pun punya perannya sendiri. Dari teman-teman sehat jiwa, kita belajar. Betapa sesulit apapun proses yang harus dilalui, kita tetap pantas untuk bahagia. Wah, kali ini sadewa jadi teringat, betapa seringnya di awal sesi pengajaran dimulai dengan menanyakan hal sederhana. Seperti apa kabarmu? Makan apa pagi ini? Atau, sekedar mengajak adik-adik untuk melakukan tepuk bersama. Hal-hal ini tidak lain untuk membuat mereka menyukai proses belajar, menjaga kesehatan mentalnya, dan mempertahankan semangatnya, agar bisa terus berproses dengan kesehatan fisik dan mental yang baik. Terima kasih banyak teman-teman sehat jiwa, karena mau berbagi dan peduli dengan berbagai program yang dimilikinya untuk sama-sama mendukung pendidikan di Indonesia. Terima kasih telah menonton!